Intro Inilah tempat mangkal komunitas vaporizer di Jalan Manggar Jember. Setiap malam, tempat ini dipenuhi penikmat vaporizer. Ruang berkurang 8x8 meter persegi tersebut dipenuhi uang vaporizer. Komunitas vaporizer adalah penghisap rokok bukan tembakau. Vaporizer adalah alat bertenaga baterai yang mengubah cairan menjadi uap. Kemudian uap yang dihasilkan layaknya rokok biasa. Cara menghisapnya pun beda dengan rokok tembakau. Jikalau rokok tembakau menghisapnya hanya sampai leher, namun vaporizer hingga paru-paru. Menurut Rizal, pemilik kafe vaporizer, kafe vaporizer terbentuk setelah anggota komunitas vaporizer semakin banyak. Di kafe ini, komunitas vaporizer bisa bertukar informasi seputar vaporizer. Para komunitas vaporizer juga bisa belajar trik mengolah uap menjadi berbagai bentuk. Ini saya membuat kafe dan pep store seperti ini. Tuan saya untuk memperkenalkan Vip atau vapor atau vaporizer. Untuk di kalangan masyarakat Jember. Itu Vip, menurut saya lebih bagus daripada rokok tembakau. Karena diteliti lebih sehat daripada rokok tembakau. Nah, untuk bedanya rokok tembakau dengan vapor ini, itu kalau rokok tembakau menghasilkan asap. Kalau vapor, menghasilkan uap. Ada rasa-rasanya mungkin mas? Untuk rasanya itu bisa disebut dengan liquid dan cairan. Nah, yang itu jadi pembakarannya menghasilkan uap dari liquid. Ada rasa seperti krimi-krimi. Ada yang uap, ada yang seperti itu. Ada yang rasa tembakau juga. Karena dari segi yang dihasilkan dari vaporizer ini, itu uap. Jadi, mungkin lebih bagus daripada asap. Karena dari segi liquidnya sendiri juga banyak rasa. Jadi, nggak cuma gitu-gitu saja. Rasa vaporizer pun bervariasi hingga ratusan rasa. Di antaranya krimi, buah-buahan, dan tembakau. Sejak pemerintah merencanakan kenaikan harga rokok, jumlah komunitas vaporizer di Jember mencapai ratusan anggota. Namun, komunitas ini membatasi umur anggotanya, yakni wajib 18 tahun ke atas. Dari Jember, DKAJ, Jember 1 TV melaporkan.